Hai latazalu al-mas'alatu bi'ahadikum hatta yalqallah walesafi wajih mus'atul hamin jadi kalau orang biasa minta-minta padahal dia mampu na'udzubillah itu nanti dibangkitkan di badang masyar itu dalam keadaan ketahuan kalau dia meminta-minta mukanya enggak ada dagingnya serem enggak Coba ada orang begini satu mukanya enggak ada daging minta-minta jangan biasakan minta-minta adalah hina kecuali memang anda tidak mampu halal anda minta sesuai dengan kebutuhan setelah itu berjanji saya akan memberi bukan minta terus ada sebagian na'udzubillah memang profesi ke hobi jadikan hobi meminta-minta rendah dia bahkan kami dengar minta-minta tatunya dia punya mobil segala macam na'udzubillah jangan sampai dianggap itu halal nggak halal karena dia mampu orang yang Aif Afif yang merasa dirinya adalah mulia nggak gampang dia minta-minta dikasih pun belum tentu mau kok seorang menjual rujak jual rujak harganya cuma tiga ribu beli rujak dua duitnya sepuluh ribu dibilang sama pembelinya ibu buat ibu saja enggak saya dual beli saya mau dikasih begitu enggak mau dikasih 4.000 karena dia terhormat makanya jangan gampang ngasih orang begitu-begitu lihat dulu dong kadang-kadang orangnya terhormat ini ada orang terhormat nggak bisa ngambil tangannya orang tapi ada orang rendah subhanallah jiwanya jiwa jiwa meminta-minta sehingga jadi ustadz pun jadi ulama jadi kiai pun gayanya meminta-minta bahalus minta-mintanya macem-macem ya Allah makcik ini ustadz ini mobil macet terus macet terus kayaknya ada yang ini maksudnya minta diganti ya maksudnya Alisya Allah ini ustadz hati-hati tapi di sisi lain ini adalah jika ada orang minta-minta kepada anda jangan anda seudon lalu berkata ah dia bohong anda enggak boleh begitu anda tidak tahu kebutuhan seseorang kan begitu ini harus disilai mungkin ada tanda-tanda kebohongan tapi anda enggak boleh pelit contoh pernah suatu ketika kita di sebuah tempat di Pompengsin kota amal ibu-ibu bawa kota amal bu ini kota amal untuk apa bu dia enggak bisa nyebut kota amal kan ada nama pondoknya dia enggak bisa nyebut pondoknya wah ya kalau enggak ngerti pondoknya itu untuk pondok apa bu enggak bisa ngomong tanda bohong atau tanda benar kan gitu ada tanda bohong atau disuruh saja dia atau bagaimana kalau memang kita melihat tanda-tanda bohong atau mungkin uang itu akan dipakai maksiat Anda tidak boleh pelit dong mungkin ada tidak ngasih ke dia tapi anda berjanji kalau dia bener kasih berapa bu ya kasih 10 ribu sudah keluarkan 10 ribu nanti cari orang fakir sebenarnya gitu loh supaya kita tidak terlepas supaya kita tidak terbelenggu oleh kekikiran wah ini kayaknya ini anak muda ini bakal mabuk kemarin saya ngeliat mabuk jangan-jangan saya kasih duit buat mabuk eh kalau benar buat makan dia ngomong untuk makan gimana waduh tapi kalau saya pakai mabuk sudah lah jangan kasih dia tapi keluarkan sesuai dengan yang anda inginkan tapi bukan untuk dia sebab alasan alasan itu setan juga pinter alasan orang belit apa paling dia bohong setiap orang bilang bohong ada orang bohong 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 maksudnya belit 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 akhirnya enggak bersedekah ini harus kunci kiri kanan jangan suka minta-minta tapi anda juga kembang jangan kembang berasa nggak buruk kalau orang itu meminta-minta kalau ternyata ada dugaan dia memang kerjaannya minta-minta tapi anda juga jangan pelit tetap anda keluarkan kalau seandainya benar agar anda selamat dari wilayah kekikiran setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati